Terima kasih. Sugar Daddy gue selama ini ternyata. Sugar Daddy. Sorry banget. Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus berangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada ketiga puluh kandidat pria. Dan inilah dia, ketiga puluh kandidat wanita. Oke, sekarang saya akan minta fishbowl untuk kita kocok ya. Jadi ini apakah wanita, apakah pria. Apa wanitanya ya? Cewek ya? Cowok, cowok. Oke. Cowok, cowok ya. Protes soal dimana cewek mulu ya. Oke. Oke. Nomor 25. Oke. Cowok 25 turun yuk. Oke. Nama siapa? Indra. Hah? Indra. 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 Kerjaannya apa, Indra? Pegawai Bang Swasta, Bang. Pegawai Bang Swasta. Pengen... Apa sih? Eh, apa nih? Ibu, ibu sebarang kan kayak gini. Kenapa ini lebar-lebar belakang? Eh, yang ada lu yang gue tuntut, tau lho. Kenapa ini? Kenapa ibu siapa? Ini loh nih Mas Luya, saya cuma mau benerin doang makeupnya. Biar gak kayak badu ini tuh saya mah. Ini makeup orang makeup on TV. Ah, ini kan cuma pembelaan dia aja, Mas Luya. Nah, tadi diapain tadi? Nih, saya lagi makeup-in dia nih. Biar gak kayak badut gini nih, tumpahnya. Terus tau-tau saya mau ditumpahin bedak. Eh, udahlah. Gak usah banyak bela-bela. Segala. Laksa dibuja mongce-mongce pun saja ya. Emang tadinya mukanya udah gini? Iya, udah kayak gini. Justru dia mau benerin muka anak ibu. Ya, gak bisa gitu dong. Masa gak benerin tadi kayak gitu? Eh, gak benerin tuh saya udah bener banget, Bu. Biar lebih bagus, gak gak gaduh. Ibu nih, ibunya dia. Iya, ini saya mau ikutan. Anak ibu ikutan di jari-jari tangan? Iya, ikutan. Kok belum masuk sampai sekarang? Kalau anak ibu mau ikutan sini, minta maaf dulu. Kalau gak gak usah, anaknya disqualifikasi aja. Iya, iya, iya. Yaudah, minta maaf ya, Bu. Minta maaf ya, Bener. Yaudah, yaudah. Udah, Ciri. Baru mulai udah ribut-ribut. Oke. Cari perkara aja. Cari perkara aja. Oke. Ibu nama siapa sih? Mama Ines. Ini, kamu nama siapa? Agoy, mas. Agoy. Pria jujur yang mempunyai kriteria pasangan unik ini. Mempunyai masa lalu percintaan yang kelam. Bukan mencari jodoh, Tapi malah membongkar aib dari salah satu kandidat wanita di garis tangan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Eh, gini-gini, deh. Indra, lu naik dulu aja. Ini gue pengen coba selesai ini dulu, deh. Lah, kenapa gitu, mas? Enggak, iya. Enggak, gue ada suatu hal yang bikin gue penasaran sama orang ini, soalnya. Ya, enggak bisa gitu, mas. Kan duluan saya di sini, mas. Iya, tahu. Harusnya dia, dia suruh keluar, mas. Cuma kayak ini, mas. Sudah, enggak aja, lihat, lu. Siapa tadi nama lu? Indra. Gue jadi gak suka ngeliat muka lu. Indra sama Agoy, dua-duanya kita kasih kesempatan di sini, deh. Ya, buat pilih? Iya, mas. Oke. Sekarang, lu pilih masing-masing satu cewek yang lu pilih jadi jodoh lu. Mulai lu, Indra. Mundur, ibu. Kriteria lu kayak apa sih? Yang bisa tanggung jawab, mas. Tanggung jawab? Yang maksudnya bisa menerima saya dan keluarga saya, mas. Karena apa? Saya cuma kerja sebagai staff, karyawan, bang. Oh, jadi menerima padanya? Iya. Ya udah, pilih satu. Kalau Agoy, kriteria lu kayak apa, Agoy? Cewek cantik, terus seksi, standar aja sih. Yang penting nakal aja sih, mas. Apa? Guys, guys. Lo sadang gak? Aduh, ma. Nakal. Kamu, gimana sih? Masa cari cewek yang nakal? Ya, gini, ma. Maksudnya yang gak p*****n juga gak apa-apa gitu, Agoy. Ini, ma. Hei, kamu gak p*****n. Gak apa kalau nanti diselitikin. Gak apa-apa. Gak apa-apa, mas. Agoy, ada gak nih cewek yang menurut lu di sini, tipe lu? Wih, nih, mas. Seksi banget nih, kayaknya nakal nih. Kau mikir gue apa? Santai dong, santai dong, santai dong. Ngom, mikir gue gak p*****n sih. Nakal banget nih kayaknya mulutnya. Nah, kan, a*****n masuk, ya. Aduh, nih. A*****n, mo, ya. Gue gak mau main, sih, nih. Eh, iya, bu. Kenapa udah nyaris sama mamanya sih? Ngom, mikir dong, anak lu tadi bilang apa sama gue. Nah, kan gue, Min. Emang dia kenal sama gue, jangan kayak gitu. Ya, gak bisa gitu juga. Lo lihat orang dari penampilan, Dia bilang dia nakal gimana cerita. Oh, s*****n, mo, ya. Jangan ketemu putih, s*****n. Pedang, langsung aja. Masa, maka marah-marah. Ya, gue cuma milih gimana. Amat. Alas aja lu. Gue panggil bapak gue. Bistik. Buih, wuih, panggil, pak. Panggil. Bapak, panggil. Ya, bapak, anjir, panggil. Oh, cemul. Kamu juga sih. Cemul, pak, cemul, pak, cemul. Ini anak saya, loh. Cukup, 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 cukup. Bapak tiba-tiba datang ke sini yang gak tahu awal ceritanya. Anak, ini bikin nangis anak tua. Tapi jangan main bising dong, pak. Ini ajaran orang, pak. Masih bagus, kok gue. Pergantung semua. Ini bapaknya dia. Bener. Dengerin, bapak kamu datang ke sini yang gak tahu awal ceritanya. Eh, ibu juga ngapain datang ke sini. Eh, udah cukup. Cukup, udah cukup. Gue gak senang ada orang, siapapun yang ngusik anak gue. Yaudah. Ini anak gue. Ngusik anak gue. Gini, gini. Amin, kamu. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, 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 tunggu. Belajar. Bapak, tunggu, tunggu, tunggu. Bapak tuh tiba-tiba Agoy ini tadi emang nyari jodoh. Dia bilang cewek nakal. Terus dia tersinggung. Ditamparlah si Agoy. Tunggu, bentar. Dengerin dulu. Iya. Dengerin dulu. Gue pengen tau masalahnya. Iya, terus dia nampar anak ini. Gak mungkin anak gue nampar anak orang. Emang anak gue r*****k? Ya apa, anaknya emang. Tunggu, turimang gak di bilang r*****k? Hah? Tunggu, turimang gak? Ya Bapak bisa lihat di tempat apa-apa. Tujuh gak dia buat tumpar? Tujuh. 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 Tujuh lah. Mau. Tapi kalau misalkan dibilang r*****k kayak gitu, gimana mas? Yaudah lo masalah sama dia, bukan gue. Iya kan? Oke. Sekarang gue tanya sama lo. Kenapa lo mau cari cewek nakal? Halita aja gitu. Saya daripada nyari cewek baik-baik tapi akhirnya selingkuh-selingkuh juga zaman sekarang tuh udah banyak cewek yang selingkuh daripada cowok mas. Maksudnya gitu loh. Kok ganteng lo? Sembarangan lo kalau mau. Oke, pertanyaannya. Lo pernah selingkuh gak? Kalau saya sih jujur mas ya. Kalau saya sih belum pernah selingkuh. Tapi kalau jajan saya pernah mas. Jajan. Ini jajan gimana? Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Ini gentle nih namanya. Mas itu gimana pak? Eh, dengerin. Gimana maksudnya? Ini gentle. Dia lebih baik kelihatan di depan. Eh, daripada pura-pura alim tautanya di belakang. Bapak lagi. Eh, tapi gak gitu juga pak. Bapak jadi suka sama karakter aku ini. Gw demen. Lah, aneh. Kita panggil aja Arby Metaigor deh. Arby Tigor. Biar jelas nih, gue bingung nih. Udah, kamu sabar aja. Tenang aja. Pokoknya. Bapak. Aneh nih Tigor sama Arby nih. Iya. Ini bab, si Agoy bilang tadi, dia tuh suka cewek nakal dan dia terus terang bahwa dia suka jajan. Bapaknya cewek ini malah suka. Coba Gor, bacain Gor. Ada yang terbalik disini. Boleh saya minta bowl of tepung saya. Wah. Ini tepung nih, tepung nih. Warna biru juga. Warnanya biru. Saya ajak dulu tepung saya. Jadi perbedaannya setiap orang, setiap energi akan mengakibatkan hal berbeda disini. Nah, jadi ini masih encer ya. Ini tidak keras. Cair ya nih ya? Cair sekali. Disini saya ingin Anda mencobanya. Apakah ini keras atau ini cair. Karena setiap energi hasilnya berbeda. Jika energi Anda positif, maka airnya akan mencair seperti ini. Namun sebaliknya, jika Anda negatif, entah kita nanti akan menemui apa disini. Ya, ya, ya. Nah, ini mas. Iya, harus. Ya, buat apa? Yaudah ikutin aja. Lo kan ikut garis tangan. Udah ikutin. Ini pake sarung tangan juga nih dia. Gak usah, gak usah lo mau sepake sarung tangan. Biar tigor aja. Beda, ini VIP soalnya tigor. Emang ya. Loh, kucil nih. Loh. Loh, kau keras, mas. Bukul lagi, bukul lagi. Keras, mas. Lah, woy. Kok keras, mas? Coba digor. Nah, jadi gini mas Ruyah. Sama apa yang seperti saya katakan tadi. Saya melihat Agau ini wataknya keras. Dia sangat pintar memanfaatkan situasi. Dan dia ini tidak ada niat untuk mencari pasangan yang serius di sini, mas. Jadi encer dipegang lo ya, Gor? Iya, encer. Didiet, dipukul? Menjadi keras. Sesuai dengan wataknya Agau. Saya melihat, kalau masih ada penghalang. Dan ini ada hubungannya dengan orang terdekat Agau. Mas, 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 mas. Mas Tigor, maksudnya apaan ngomong kayak gitu? Saya gak kayak gitu. Orang terdekat kamu. Iya, maksudnya. Mas, masih ada penghalang. Apa hubungannya? Maksudnya apa? Atau mamanya mungkin? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau saya mencium energinya, aromanya, benar penghalangnya adalah mamanya sendiri. Wah, samanya ternyata kan? Gue sih emang lihat mamanya nih, gak beres. Saya pengen pekan tangan Anda. Mama Ines ini seperti domba berburu serigala. Domba berburu serigala. Ini lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi. Domba berburu serigala. Ini juga ya? Terlihat kelihatannya, mbak. Iya, serigala berburu serigala. Berburu domba apa domba berburu serigala? Ini kebalikannya. Kebalikannya? Kalau serigala berburu domba, orang jahat berburu. Prabaik, tapi ini kebalikannya. Justru domba berburu serigala? Berburu serigala. Terlihat manis. Pantas. Oke, coba kita relaksasi, Bih. Ngarang-ngarang. Iya, 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 iya. Oke, boleh minta kursi? Sebentar. Saya rasa kita cari kebenaran di mamanya dulu, mbak Suya. Di mamanya dulu? Iya, karena algo ini kelihatannya terlalu nurut sama mamanya. Oke, coba, coba, coba. Mamanya deh boleh. Kenapa jadi saya ikut dikutak? Kenapa sih, bu takut banget. Kalau emang betul, buktiin. Buktiin. Buktiin kalau lu bener. Saya itu suka menjodokan anggoy ke pelanggan saya, mbak. Buktiin. Buktiin. Terima kasih.